Sejarah Orang Yahudi Mizrahi Yahudi Mizrahi adalah komunitas orang Yahudi yang merupakan keturunan dari orang-orang Yahudi pada era Babylonia di Asia Barat, Timur Tengah, dan Kaukasus. Jadi istilah, Mizrahim, atau, Orang dari Timur, yang dimaksud adalah orang Yahudi yang pada zaman dahulu bermigrasi atau tinggal di daerah bagian Timur Israel, seperti negara yang ada di Timur Tengah, Afrika Utara, Asia Bagian Tengah, India, dan sebagian kecil di Asia Timur, yang masih mempunyai hubungan darah atau keturunan Yahudi sampai sekarang. Saat ini, istilah Mizrahi juga digunakan di Israel dalam bahasa politik, media dan ilmuwan sosial untuk menyebut orang-orang Yahudi dari daerah-daerah geografis yang diperintah oleh orang Arab atau negara-negara dengan mayoritas Muslim di sekitar Israel. Ini termasuk keturunan Yahudi Babylonia dari Irak Modern, Suriah, Bahrain, Azerbaijan, Iran, India, Uzbekistan, daerah-daerah Kurdi serta orang Yahudi dari Afganistan dan Pakistan. Yahudi aman biasanya juga dimasukkan ke dalam kelompok Yahudi Mizrahi. Ada yang memperluas definisi Mizrahi meliputi Yahudi Maghrebi dan Sephardim, meskipun kedua komunitas ini memiliki latar belakang sejarah yang berbeda. Selain itu, beberapa bahkan mereklasifikasi seluruh masyarakat Yahudi Israel sebagai Mizrahi dibandingkan dengan orang-orang Yahudi Eropa Barat dan Amerika. Meskipun persebarannya heterogen, Yahudi Mizrahi umumnya mempraktikan ritual yang sama atau mirip dengan Yudaisme Sephardim tradisional. Meskipun ada beberapa perbedaan dalam sejumlah kebiasaan di antara masyarakat-masyarakat tertentu. Akibatnya terjadi kerancuan istilah, terutama di Israel, dan dalam penggunaan agamawi, di mana istilah, Sephardi, digunakan dalam arti luas untuk memasukkan, Yahudi Mizrahi, dan, Yahudi Maghrebi, serta kelompok Sephardim itu sendiri. Memang, dari sudut pandang Rabinat Israel resmi, setiap Rabi asal Mizrahi di Israel berada di bawah yurisdiksi, kepala Rabi Sephardi Israel. Sekarang kelompok Ritus Sephardim meliputi lebih dari setengah populasi Yahudi Israel, dan Yahudi Mizrahi adalah bagian terbesarnya. Sebelum imigrasi masal 1 juta orang dari Uni Soviet, sebagian besar dari kelompok Ritus Ashkenazi, kelompok Sephardim meliputi lebih dari 70 persen dari populasi Yahudi Israel. Istilah Mizrahi, atau, Edot Hamizra, artinya, masyarakat oriental, masyarakat timur, tumbuh di Israel dalam kaitan dengan berkumpulnya gelombang imigran Yahudi dari Eropa, Afrika Utara, Timur Tengah, dan Asia Tengah. Dalam penggunaan bahasa Israel modern, istilah Mizrahim, mengacu pada semua orang Yahudi dari negara-negara Asia Tengah dan Barat, banyak di antaranya merupakan negara-negara mayoritas muslim berbahasa Arab. Istilah ini telah digunakan secara luas oleh para aktivis Mizrahi di awal tahun 1990, dan sejak itu di Israel telah menjadi sebutan setengah resmi yang diterima oleh media masa. Menariknya, sebagian besar aktivis Mizrahi, sebenarnya berasal dari masyarakat Yahudi Afrika Utara, yang biasanya disebut, orang-orang Barat, Maghredi, bukan, orang-orang Timur, Masyreki. Banyak orang Yahudi berasal dari negara-negara Arab dan Muslim saat ini menolak penyebutan, Mizrahi, atau istilah serupa apapun, dan lebih memilih untuk mengidentifikasi diri mereka dengan negara asal mereka, atau leluhur mereka, misalnya, Yahudi Maroko, atau lebih suka menggunakan istilah lama, sefardim, dalam makna yang lebih luas. Sebagian besar dari apa yang disebut oriental Yahudi atau komunitas Mizrahi berbicara bahasa Arab, meskipun bahasa Arab sekarang terutama digunakan sebagai bahasa kedua, terutama oleh generasi tua. Sebagian besar dari banyak karya-karya filsafat, agama dan sastra terkenal dari orang-orang Yahudi di Timur ditulis dalam bahasa Arab dengan menggunakan modifikasi abjad ibrani. Di antara bahasa lain yang terkait dengan Mizrahim adalah bahasa-bahasa Yahudi Persia, Didi, Georgia, Bukhori, Kurdi, Juhuri, Marathi, Yudhomalayalam, dan disebut oleh beberapa dialek Yahudi Aram. Kebanyakan orang Yahudi Persia berbicara bahasa Persia Baku. Neo-Aramaik adalah rumpun bahasa Semit yang berkaitan erat dengan bahasa Ibrani dan telah diidentifikasi sebagai bahasa Yahudi, karena merupakan bahasa teks Yahudi penting seperti Talmud dan Zohar, serta banyak bacaan ritual seperti Kaddish. Secara tradisional, bahasa Aram telah menjadi bahasa untuk perdebatan Talmud di Yeshivot, karena banyak tulisan para Rabdi ditulis dalam campuran bahasa Ibrani dan Aram. Seperti dituturkan oleh orang-orang Yahudi Kurdi, dialek Neo-Aramaik Yahudi diturunkan dari bahasa Yahudi Babylonia Aram, juga dikenal sebagai huruf-huruf Asyur, Kataf Asyurit, Squarscript, yang digunakan oleh ahli Taurat terkenal, Esra, abad kelima SM, seperti dapat dilihat dari ratusan renungan dalam bahasa Yahudi Neo-Aramaik. Bahasa Asyur masih diucapkan oleh orang-orang di bekas wilayah Asyur atau Assyria. Pada awal tahun 1950-an, hampir seluruh komunitas Yahudi Kurdistan, daerah pegunungan Curam yang meliputi bagian-bagian negara Turki, Suriah, Irak, Iran, dan pegunungan Kaukasus, di mana orang Yahudi telah hidup sejak zaman kuno, pindah ke Israel. Sebagian besar orang Yahudi Kurdi, yang terutama terkonsentrasi di Irak Utara, meninggalkan Kurdistan dalam suatu emigrasi besar-besaran ke Israel, pada tahun-tahun 1950 hingga 1951. Peristiwa ini mengakhiri ribuan tahun sejarah orang Yahudi yang dulunya tinggal di wilayah-wilayah bekas Kekaisaran Asyur dan Babylonia. Pada tahun 2007 terbit sebuah buku yang ditulis oleh Mordek Chai Zaken, menggambarkan hubungan unik antara orang-orang Yahudi di perkotaan dan pedesaan Kurdistan serta orang Yahudi yang selama ratusan tahun tinggal di bawah pengaturan masyarakat suku setempat. Kepala suku, atau, Aghas, memberikan jaminan kepada orang Yahudi yang membutuhkan perlindungan di wilayah liar suku Kurdistan, sebaliknya orang-orang Yahudi memberi kepala-kepala suku itu sejumlah iuran, hadiah dan jasa. Tulisan itu menyajikan berbagai cerita dan contoh-contoh tentang keterampilan, manuver dan inovasi yang digunakan oleh orang-orang Yahudi Kurdistan dalam kehidupan sehari-hari mereka untuk menghadapi pelecehan dan pemerasan mereka oleh kepala suku dan suku-suku yang serakah. Buku itu juga menceritakan kisah kepala-kepala suku kurdi yang menyelamatkan dan melindungi Yahudi tanpa syarat. Yahudi Mizahi di Iran Bangsa Yahudi Iran telah hidup di Iran, dahulu Persia, sejak 2700 tahun yang lalu. Terdapat banyak tempat-tempat suci dan bersejarah milik Yahudi di negara ini, seperti yang diklaim sebagai makam Nabi Daniel di kota Shos, Esther dan Mordehai di Hamedan dan Nabi Habakuk di Toiwiserkan, juga makam beberapa pemuka Yahudi yang terkemuka di Iran seperti Haraf Uresharga, Dias dan, Hachamullah Moshe Halefi di Kashan. Para penganut syah pun menghormati mereka juga. Pada saat ini, populasi Yahudi di Iran diperkirakan sekitar 25.000-30.000 yang memiliki sekitar 15.000 orang berada di ibu kota Tehran dan sisanya menurut populasinya masing-masing berada di Syiras, Isfahan, Kermansyah, Yaz, Kerman, Rafsanjan, Borujer, Sanandajen Oromiyah. Setelah terjadinya Revolusi Iran 1979, agama minoritas di Iran memperoleh perwakilan di parlemen, dan semenjak itu orang-orang Yahudi selalu memiliki perwakilan di parlemen dan memiliki kehadiran yang aktif di Dewan Konstitusi Elit. Perwakilan Yahudi di parlemen tersebut mengurusi masalah politik, sosial, dan aktivitas keagamaan. Saat ini, komunitas ini telah memiliki banyak rumah-rumah ibadat, sinagog, sekolah khusus, kompleks budaya, pemuda, pelajar dan pusat perempuan, perpustakaan pusat, aula perkumpulan dan rumah kurban menurut ajaran agama Yahudi di berbagai daerah dan kota-kota lain di negara tersebut. Pendidikan agama Yahudi diajarkan secara resmi hingga akhir sekolah tinggi di sekolah umum. Di samping itu, ekstra kurikuler ajaran agama dan penjelasan taurat dan Talmud diberikan secara berkala di sinagog-sinagog. Sebagai tambahan, sekelompok pemuda biasanya mengatur pertemuan agama dan jemaat juga ceramah keagamaan pada kebanyakan sinagog di Teheran dan kota-kota lain di dalam negeri. Yahudi di Teheran telah membangun dan membentuk banyak sekolah yang dalam beberapa tahun terakhir. Saat ini terdapat lima sekolah khusus umat Yahudi yang aktif di Teheran. Hubungan antara umat Yahudi Iran dengan pemerintah Iran terbilang cukup baik dan saling menghormati dan mendukung, meski tampaknya keadaan antara Iran dan Israel sebagai negara Yahudi cenderung panas. Hal ini tampak dengan diberikannya ucapan selamat hari raya dan tahun baru dari perwakilan pemerintah Iran. Juga dengan munculnya berita bahwa mantan Presiden Iran Mahmud Ahmadinejad memiliki keturunan Yahudi. Hubungan umat Yahudi di Iran dengan umat Syiah disebut lebih baik dibandingkan hubungan Syiah dengan Sunni sendiri, dilihat dengan banyaknya jumlah sinagogi yang tersebar, dan dilarangnya Masjid Sunni di Teheran. Semoga pembahasan ini dapat menambah wawasan pengetahuan kita semua. Nantikan video-video berikutnya hanya di channel Deladuta My Queen. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share bila video ini bermanfaat. Salam Jasmerah, jangan sekali-kali melupakan sejarah.